Oke guys, jika pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana Jepang masuk untuk menguasai wilayah Hindia Belanda dan merebut kendali kekuasaan. Nah, setelah menguasai Hindia Belanda, Jepang pun ingin mempunyai bala bantuan militernya untuk kebutuhan perang di Asia Pasifik. Tidak terkecuali untuk warga Indonesia, khususnya Hindia Belanda pada masa itu, mendapatkan pelatihan militer oleh pasukan Jepang, guna membantu mereka dalam kampanye perang Asia Pasifik. Karena Jepang melihat bahwa para pemuda Indonesia secara fisik amatlah kuat, mempunyai jiwa yang semangat, pemberani dan jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, pemuda dimanfaatkan dan dijadikan sasaran utama propaganda bahwa kedatangan Jepang untuk mengubah keadaan masa Belanda yang begitu diskrimatif dan kejam. Sebelum pembentukan organisasi semi-militer dan militer secara resmi, Jepang melatih para pemuda terlebih dahulu dengan pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan, semangat juan, dan jiwa kesatria. Nah, organisasi militer apa saja yang pernah dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Hindia Belanda atau Indonesia? Baiklah, kita akan bahas dan kupas di video ini. Yang pertama Heiho merupakan organisasi bentukan Jepang yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk memperkuat pertahanan Angkatan Udara, Laut, dan Kepolisian. Heiho tidak hanya ditugaskan di Indonesia, tetapi juga di seluruh daerah pendudukan Jepang seperti Burma, Vietnam, Singapura, dan Malaya. Tugas pokok Heiho adalah membangun pertahanan, menjaga kem pertahanan, dan juga membantu tentara Jepang dalam peperangan. Heiho jauh lebih terlatih di medan perang dibandingkan organisasi-organisasi lainnya. Jumlah anggota Heiho sejak berdiri sampai akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia mencapai lebih dari 42.000 personil. Dalam perekrutannya, calon pasukan Heiho juga harus memiliki syarat yang sangat ketat. Antara lain, wajib berusia 18-25 tahun, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan dan berkepribadian yang baik, serta berpendidikan minimal sekolah dasar atau SD. Waktu itu masih namanya sekolah rakyat ya. Kedua, Adap Pembela tanah air atau PETA merupakan organisasi bentukan Jepang untuk memperkuat Heiho pada 3 Oktober 1943. Atas usulan Gatot Mangkupraja kepada Lieutenant General Kumakichi Harada, pemberhubakan PETA didasarkan peraturan pemerintahan Jepang, yaitu Osamu Sainendan No. 44. Anggotanya pun direkrut berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Total anggotanya lebih dari 37.000 orang yang direkrut asal Pulau Jawa dan lebih dari 20.000 orang yang direkrut asal Pulau Sumatera. Anggota PETA sendiri pun dibolehkan untuk memilih jabatan dalam kemiliteran, karena PETA menghasilkan alumni yang kemudian akan menjadi pemimpin-pemimpin berkualitas dari Indonesia, terutama di bidang kemiliteran. Toko PETA sendiri yang terkenal dan membawa pengaruh besar di Indonesia yaitu General Sudirman, General Gatot Subroto, Supriyadi, dan General Ahmad Yanii. Semuanya adalah lulusan pelatihan PETA. Yang ketiga ada Dibentuk mulai pada 9 Maret 1943, jumlah anggota Sainendan tercatat mencapai 3.500 personil dan perkembangannya hingga 500.000 orang pada akhir pemerintahan Jepang di Indonesia. Dalam melakukan perekrutan, Sainendan beranggotakan pemuda berumur 14-22 tahun. Sainendan atau Barsan Pemuda dibentuk untuk melatih dan mendidik pemuda agar mampu menjaga memperankan tanah air secara mandiri. Tujuan terselubung dari Sainendan adalah agar depan mempunyai kekuatan cadangan untuk menghadapi sekutu dalam perang ACV. Kalau pemuda zaman sekarang, ngapain kerjanya guys? Kalau nggak begal, gangster, ya tiktokan. Miris sama pemuda zaman sekarang ya guys. Kayaknya program Sainendan ini wajib dibuat lagi ya guys, agar para pemuda kita lebih disiplin dan lebih nasionalisme. Ini kebanyakan, aduh kacau, tau-tau membaca orang di pinggir jalan. Keempat ada Kebodan sendiri merupakan barisan pembantu polisi yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Tujuan utamanya adalah membantu tugas kepolisian Jepang di Indonesia, seperti mengatur rau lintas hingga mengamankan desa. Anggota Kayabodan sendiri berasal dari pemuda Indonesia yang berusia 23-25 tahun dengan secara utama adalah sehat secara fisik dan berkepribadian yang baik. Yang kelima ada Fujinkai Organisasi bentukan Jepang, khusus untuk para wanita atau biasa disebut Perkumpulan Wanita atau Fujinkai, dibentuk akustus 1903 dengan anggota para wanita berumur 15 tahun ke atas. Fujinkai sendiri melakukan tugas-tugas sosial seperti pemberantasan buta huruf, pembangunan fasilitas kesehatan, dan pendidikan, menggalakan perkebunan, dan lain-lain. Namun, dalam perjalanannya, Fujinkai juga dilatih oleh pendidikan militer, karena pada saat itu, kondisi sudah mulai memanas untuk membantu perang melawan sekutu di tahun 1944 dan menjadi pasukan Sri Kandi. Organisasi Fujinkai ini adalah cikal bakal dari Pasukan Kowat atau Komando Korps Wanita Angkatan Darat Indonesia nantinya. Dalam pertempuran, Fujinkai bertugas melakukan mobilisasi tenaga perempuan untuk mendukung tentara Jepang dalam Perang Pasifik. Tugas lainnya adalah menjadi tim paramedis, memasak, serta memberikan hiburan pada tentara Jepang dan peta. Hiburannya bentuk apa ya guys? Pada masa kemerdekaan, Fujinkai dibubarkan setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan melalui Kongres, pada tanggal 16 Desember 1945, mantan Fujinkai kemudian bergabung menjadi Persatuan Wanita Indonesia atau Perwari. Dan yang terakhir, yang ke-6 adalah Organisasi Bentukan Jepang pada tanggal 8 Desember 1944, Jibakutai terinspirasi dari Penerbang Bundiri atau Kamikaze. Meskipun sebagai pasukan berani mati atau lebih sering disebut pasukan bunuh diri, Jibakutai dibentuk hanya sebagai pendukung tentara Jepang. Jumlah keseluruhan anggota Jibakutai mencapai lebih dari 50 ribu orang yang berasal dari para intelektual seperti guru dan redaktur media masa. Setelah proklamasi kemerdekaan, Jibakutai sendiri mengubah namanya menjadi Barisan Berani Mati atau BBM. Dan menunjukkan aksinya ketika perang lawan sekutu di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Wah, ini ya guys yang menyebabkan setelah Jepang kalah dalam perang dunia kedua dan akhirnya Belanda ingin kembali lagi menguasai atau mencokol negara Indonesia yang waktu itu sudah merdeka dan mendapatkan masyarakat Indonesia sendiri waktu itu sifatnya sudah bebal dan tidak mau tunduk lagi kepada pasukan Belanda. Ini semua karena doktrin atau ajaran para pasukan Jepang agar sebuah bangsa tidak mau diinjak-injak ya guys. Oh, mungkin inilah alasan kenapa waktu agresi militer Belanda pertama dan kedua selalu mendapatkan titik buntu karena rakyat Indonesia pada waktu itu sudah mempunyai kedisiplinan dan persatuan yang amat kuat. Dan ini semua diturunkan atau diajarkan dari bangsa Jepang ke bangsa Indonesia. Emang kalau bangsa Jepang ini disiplinnya top lah, tapi sama juga dengan kekejamannya ya guys berbanding sama rata gitu ya. Walaupun disiplin tapi kekejamannya lebih dari Belanda ya. Oke, itu aja konten dari gue ya guys. Selanjutnya kita akan bahas senjata-senjata apa saja yang dimiliki oleh pasukan kampanyenya dalam perang dunia kedua. Oke, terima kasih ya guys dan jangan lupa di subscribe, di share dan di komen video ini agar gue lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya. See you next time, gen. Bye.